Halo Brother Biar ketemu lagi dengan Brother Tamiya Sini kita akan Membuat STO FMA Sasis Kita mulai aja Ini basicnya Dari kit Broken G Premium FM Sasis Ini bro Ini kit baru nih ya Kalau dulu broken G nya kan Super FM bro Nah yang dulu kayak gini nih Broken G nya Dia masih super FM Sasisnya nih bro Tahunnya berapa sih dia 96 Ini perbedaannya nih bro SFM Dengan broken G Yang premium Ini biasa buat STB Pro bagus nih Nah FMA apa sih bedanya Ini dari sasisnya Ini kalau super FM nih Sama dinamo depan juga dia Dari dimensi Lebih panjang FMA ya Lebih panjang juga Lebih lebar juga dia Tuh Perbedaannya tuh bro Ini super FM Ini FMA Kali ini kita buat FMA Kali ini kita buat FMA FMA kenapa lebih enak buat STO tuh Lihat lubangnya banyak ya Coba nih kalau super FM Tuh Lubangnya cuma 2 biji Belakang Lubang akar Dekat bawah doang Udah kayak super tuh yang FMA nih bro Sayapnya juga ada banyak Lubang Cocok lah Nah kita mulai aja nih bro Masangnya Nah ini depan kita pake HG Japan Cup 2017 Pasang disini Kita pasih Bumper yang belakang Japan Cup 2019 Pasang yang diatas Nah ini udah jadi nih bro Bang ya Lalu kita pake double aja Atas sama Bawah Terus pasang Ini Buat breaknya nih Tapi sebelum itu Ininya harus kita gerus Biar bisa masukkan tersang Biar gak mengganggu Jalannya si rem Kita akan tersang dulu nih Lubang yang ini Nah ini udah kita pakekan tersang nih Lubangnya Biar rata Biar rata Masukkan Itu Masukin aja nih Buat remnya nanti Tempatan breaknya Ini udah terpasang Nanti disini biasanya ada Spasinya nih Ini spasinya tambahan aja nih Buat variasi lo Dan satu lagi Kalau buat STO Harus punya Ini dimensi checker Nah lo tes dulu nih Panjangnya udah pas belum Sama dimensi checker ini Oh ternyata Udah pas nih bro Serut Jadi lolos Soalnya panjang maksimal Tamiya STO ini Sedimensi checker ini 16,5 cm Masuk tuh Kayak ini Masuk Lanjut ke tahap Berikutnya Berikutnya kita pasang apa ya Kita kayaknya pasang bagian samping nih Selanjutnya Nah ini udah pasang nih bro Side Bumper Sebenernya kalau yang diposting kemarin tuh sebelumnya Sebenernya STO 50 tuh pake yang karbon bro Kalau ini yang versi orinya Selanjutnya kita pasang apa ya Kita pasang bagian dalam sasisnya yuk Berdinamuan Nah ya Satu lagi saran Kalau Masang gir-giran Jangan lupa nih Pakailah Pelumas gris Ini dipake bro Jangan di demand aja nih Penting fungsinya Buat perkir-kir-kiran Oke Lanjut Oh iya Satu lagi disini Kita akan pake Dinamo Seri dash Hyper dash 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 3 Ini kalau di STO Rata-rata pake Dinamo ini Seri-seri dash ya bro Nah ini yang sprint dash I think Nah ini kalau yang versi Paling kencengnya Si Dinamo tengah Magdash ini Oke Gear-gearnya udah kepasang nih bro Dalamannya Terminal Udah Semuanya udah Gearbox warna merah Biar matching Nah bearingnya Kita pake Ini Yang item Number berapa nih Kemarin Ini ya Ini ya Hex hole Ball bearing set 4 piece Lumayan bagus Nah ini udah kepasang nih bro Bearingnya Sudah kepasang Tinggal kita pasang Bannya Nah Bannya disini Kita pake Asnya yang Reinforce Ini gak usah Ditembus ya bro ya Jadi ini kan buat Estetica Terus pake Peleknya Pelek yang Ini Yang aluminium ini Aluminium ini Dia item Numbernya Eh kemarin ya Ini bro Lagi aluminium Wheel For low profile Tires Ini isinya 4 piece Jadi dia Dapet sama Ini Pusingnya Pusing sama ini Nah ini Biasanya Kalo gak dipake Buat Pelek Biasanya buat Stabilizer nih bro Terguna juga Nah Biasanya buat ini Tuh Kalo udah pada doll Pakein aja Bagus juga nih Stabilizer depan Oke punya nih bro Nah ini udah Kepasang semua nih Sama pusing Hitamnya Pusing plastiknya Kita bakal pasang nih Pake ban super hard Kalo yang keluaran Ori Yang medium Kalo yang Kayak gini Model yang bolong-bolong Kalo KW kan Banyak ya Modelnya Karena ini Requestnya Mau semua Pake part Ori Jadi kita harus Pake part Ori Semua Oke Tinggal pasang aja Di samping Nah Udah Kepasang nih bro Bannya Wih Gile 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 Top Sekarang kita tes Suaranya Ini Jangan lupa Kalo pasang plus minusnya Ini yang plus Yang nonjol Yang minus Yang gepeng Tuh Jangan sampai Kebalik Ini Tutup baterainya Masih ke Stuntol Kepekin aja bro Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa